Bukan pemilunya, bukan pemilunya, tapi kebijakannya. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan kekisruhan pemilihan umum, pemilu, 2024 bisa diselesaikan melalui dua jalur yakni Mahkamah Konstitusi, MK, dan hak angket DPR RI. Mahfud menegaskan meskipun hak angket DPR tak bisa mengubah hasil pemilu namun dapat menjatuhkan sanksi berupa pemakzulan, impeachment, kepada Presiden. Dia menjelaskan sebagai paslon dirinya tidak bisa menempuh jalur politik dan hanya melalui jalur hukum yakni lewat badan pengawas pemilu, bawaslu, dan MK. Namun, kata Mahfud, Calon Presiden, Capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar bisa langsung menggugat hasil pemilu 2024 melalui jalur politik dan hukum. Sebab keduanya selain paslon, mereka juga tokoh partai politik, parpol. Wacana menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu disampaikan ganjar menyikapi hasil perhitungan suara yang anomali. Bukan pemilunya, bukan pemilunya, tapi kebijakannya yang berdasar kemenangan tertentu. Tapi itu bukan urusan DPR dan tarpel, saya tidak ikut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.